Halo apa kabar kalian semua, di video kali ini kita mau review ponsel terbaru dari Infinix yaitu Infinix Zero 30 Ponsel ini udah ada di studio kita kurang lebihnya ya kisaran 15 seri atau setengah bulanan ya Jadi kira-kira gimana pengalaman saya bareng ponsel dari Infinix Zero 30 ini Mari langsung aja kita masuk ke video pembahasannya Buat pembahasan pertama kita langsung aja di bagian feel gegam dari ponsel Infinix Zero 30 ini Buat pengalaman pegang atau pake ponsel dari Infinix Zero 30 Buat feel body dan juga gegamannya ponsel ini kerasa nyaman dan juga kerasa pas banget di tangan Karena buat bodinya memiliki tepi melengkung di bagian depan maupun bagian belakangnya Selain itu buat backdoornya juga gak kerasa licin dan tentunya gak mudah ninggalin bekas sidik jari Bahkan ponsel ini meskipun kita pegang pake satu tangan kayak gini ini kerasa nyaman banget Karena buat frame kamera ini cukup membantu nih kayak gini ya ini kita lepas Ya kayak gini jadi bisa kita pake buat penyangga jari kita kayak gini nih Ya kurang lebihnya kayak gitu Jadi ada fungsinya buat frame atau bump kamera yang menurut saya emang keliatan cukup gede dan emang agak lonjong ke bawah ini Apalagi kalau kita lihatnya di bagian layar kayak gini Ini ponsel emang kerasa mewah banget karena selain memiliki tepi melengkung di bagian sisi kanan dan juga kirinya Infinix Zero 30 ini buat layarnya juga udah mendukung refresh rate tinggi Bisa dibilang sih buat Infinix Zero 30 ini adalah penyempurna dibanding Aytel S23 Plus Karena hanya trinsen aja yang punya tampilan layar melengkung kayak gini dengan harga yang sangat merakyat banget Selanjutnya waktu kita pake buat nonton video di Youtube Buat kualitas gambar dan juga warna yang dikeluarkan emang kerasa adem dan juga nyaman banget di mata Lalu buat kualitas audinya juga kerasa enak dan juga cukup nendang Hanya saja waktu kita pake buat nonton video di Youtube buat layarnya ini belum support dengan konten HDR Tapi paling gak buat nonton video itu layar dari ponsel Infinix Zero 30 udah kerasa enak banget Jadi buat bodi bagian belakang ataupun bagian depannya Ponsel dari Infinix Zero 30 ini memang memiliki feel yang sangat mewah dan juga premium banget di harga 3 juta aja Apalagi ponsel dari Infinix Zero 30 ini memiliki sensor stick jari under display Kemudian punya tampilan always on display yang bisa kita setting Buat always on display nya itu bisa nyala terus-terusan Jadi buat always on display di layar Infinix Zero 30 ini udah gak cuman 10 atau 15 detikan ya Bahkan buat always on display ini lebih kerasa mewah ketimbang Infinix Zero 30 buat seri 5G nya Karena di seri 5G ternyata gak ada always on display yang bisa nyala terus-terusan Kayak Infinix Zero 30 versi 4G yang kita review di video kali ini Selanjutnya kita masuk di segmen fotografinya Ponsel ini hadir dengan 3 setup kamera dengan sensor kamera utama yang emang sangat gede banget ya Begitu juga buat kamera selfie nya karena udah memiliki kamera dengan resolusi sebesar 50MP Namun buat kamera belakangnya ini memang belum ada buat kamera ultrawide Dan berikut ini adalah hasil foto dan juga perekaman video yang kita ambil pakai Infinix Zero 30 See ya Terima kasih telah menonton Bisa dipakai buat cinematic-cinematikan Dan kita coba buat jalan Hasilnya kayak gimana Kalau dipakai buat jalan kayak gini Tentunya gak ada stabilisasi Buat resolusi 2K 30 fps nya Tes perekaman Resolusi 1080 Kita aktifin stabilisasi nya Gimana kalau dipakai buat jalan Ini hasilnya ya Kalian nilai aja Buat kualitas gambar, audio dan juga Stabilisasi dari Infinix Zero 30 Tes perekaman Buka video, tapi buat mode Perekaman ini cuma ada di resolusi 720 ya, dan ini mendukung Eye tracking, hasilnya kayak gini Gimana menurut kalian, rapi atau enggak Buat buka-bukanya Karena buat resolusinya cuma di 720 Aja, kayak gini hasilnya Kalau ini kamera depannya 10-80-30 fps Kita aktifin stabilisasi Lebih keliatan nge-zoom atau nge-crop Kayak gini, lumayan sih nge-cropnya Kalau dilihat dari preview Atau dari layarnya langsung Ini kelihatan mantep sih Detail dan juga stabil Buat gambar yang dihasilkan Dari Infinix Zero 30 Lalu untuk urusan performa Infinix Zero 30 ini Masih bisa banget buat kita Andalin dengan chipset andalan Dari Infinix tahun 2023 ini Apalagi kalau bukan Mediatek Helio G99 Buat performa dari Mediatek Helio G99 Di ponsel Zero 30 ini Menurut saya masih bisa banget Buat kita andalin Dan waktu kita pake Buat main game Mobile Legends Ponsel ini bisa mendapatkan Settingan 90 fps Dengan grafis ultra Ya meskipun selama permainan Ponsel ini gak bisa stabil Di 80 ataupun 90 fps Terus-terusan Namun yang saya suka Di ponsel Infinix Zero 30 Ketika sedang bermain game Buat suhunya ini Bisa dibilang adem banget Gak nyampe 40 derajat Meskipun kita mainnya itu Bukan di ruangan yang ada AC nya Lebih tepatnya Kita main di ruangan yang Apa adanya kayak gini Gak ada AC dan gak pake cooler Itu suhu rata-rata Ada di 38 Ataupun 39 derajat Celcius doang Dan buat mainnya Kita pake konektivitas WP Sedangkan buat baterenya Di ponsel Infinix Zero 30 ini Memang memiliki baterai standar Buat tahun 2023 ini ya Karena masih memiliki Baterai di 5000 mAh Dengan fitur pengisian Super cepat di 45W Buat baterenya sih Menurut saya Awet banget Dan juga pengisiannya Udah tergolong Ngebut banget Di rang harga 3 juta rupiah Sedangkan buat kesimpulan Selama kita pake ponsel ini Dengan kurun waktu 15 hari Atau setengah bulan Ponsel ini Buat urusan desain Memang bukan kaleng-kaleng ya Apalagi liat harganya Cuman di 3 juta doang Ponsel ini Memang memiliki feel Yang kerasa premium Dan juga mewah banget Buat tampilan belakang Maupun tampilan depannya Kayak gini Dipake buat kerja enak Dipake buat foto juga oke Buat main game juga Ponsel ini Masih tergolong Ngebut banget Dan buat kalian yang nanyain Gimana bang Buat jangka panjangnya Di ponsel Infinix Zero 30 Menurut saya Ponsel ini Dalam kurun waktu 3, 4, atau 5 tahunan Ponsel ini Masih tergolong Bisa banget Buat kita andelin Karena yang pertama Dari segi desain Ponsel ini Keliatan mewah Dan juga keren banget Kemudian buat performa Dan juga memorinya Udah super lega Dan performa juga Bisa banget Buat kita andelin Apalagi Helio G99 Masih tergolong Chipset yang masih fresh Kemudian buat kalian Yang nanyain Buat support aplikasinya Gimana Tenang aja Karena ponsel Infinix Zero 30 Ini memiliki Jaminan update software Dan juga patch security Jadi dalam kurun waktu 3, atau 5 tahun ke depan Tentunya semua aplikasi Masih bisa banget Kalian jalanin Di ponsel Infinix Zero 30 Ini Kalau ditanya Buat kekurangannya Ya Dengan harga segini Dengan berbagai spek Ataupun tampilan Dan juga desain yang dimiliki Menurut saya Infinix Zero 30 Ini bisa dibilang Gak ada kurangnya Cuman ya Kalau menurut saya Yang perlu diperbaiki Itu buat kualitas Audionya aja sih Buat bassnya itu Ditambahin lagi Biar lebih Kerasa nyaman Waktu kita pake Buat dengerin musik Ataupun buat Nonton video Dan buat kalian juga Yang udah pake ponsel Dari Infinix Zero 30 Ini Gimana buat pengalamannya Drop aja di kolom komentar Sampai disini dulu Buat video kali ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi